Kitab Pengkhutbah, Pasal 5 Hati-hati bila engkau pergi menyembah Allah. Lebih baik mendengar Allah daripada memberikan kurban seperti orang bodoh. Mereka sering melakukan kejahatan, bahkan tidak mengetahuinya. Hati-hati membuat janji Hati-hati bila engkau berjanji kepada Allah. Hati-hati terhadap perkataanmu kepada Allah. Jangan biarkan perasaanmu menyebabkan engkau berkata terlalu cepat. Allah di surga dan engkau di bumi. Jadi, engkau perlu mengatakan hanya beberapa hal kepada Allah. Perkataan ini benar. Mimpi buruk datang dari kekhawatiran yang terlalu banyak. Dan terlalu banyak perkataan datang dari mulut orang bodoh. Jika engkau berjanji kepada Allah, jagalah janjimu itu. Jangan lambat melakukan janjimu. Allah tidak suka terhadap kebodohan. Beri kepada Allah yang engkau telah janjikan. Lebih baik tidak berjanji apa-apa daripada menjanjikan sesuatu tetapi tidak dapat dilakukan. Jadi, jangan biarkan perkataanmu membuatmu berdosa. Jangan katakan kepada imam. Bukan itu maksudku. Jika engkau melakukannya, Allah mungkin marah kepada perkataanmu dan membinasakan segala sesuatu yang telah kau kerjakan. Jangan biarkan impianmu yang tidak berguna dan perkataan sia-sia membawa kesulitan kepadamu. Hormatilah Allah. Untuk setiap penguasa, ada penguasa. Pada beberapa negeri, engkau mungkin melihat orang miskin dipaksa bekerja sangat keras. Engkau mungkin melihat bahwa hal itu tidak adil bagi mereka. Hal itu berlawanan dengan hak mereka. Tetapi jangan terkejut. Penguasa yang memaksa mereka bekerja pun mempunyai penguasa yang lain yang memaksanya. Dan masih ada penguasa yang lain yang memaksa kedua penguasa itu. Bahkan, Raja adalah seorang hamba. Ia milik negerinya. Kekayaan tidak dapat membeli kebahagiaan. Siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uangnya. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas apabila ia mendapat lebih banyak lagi. Itu juga tidak berarti. Semakin banyak kekayaan orang, semakin banyak sahabatnya menolong untuk menghabiskannya. Jadi, sesungguhnya orang kaya tidak mendapat apa-apa. Mereka hanya dapat melihat pada kekayaannya. Orang yang bekerja keras sepanjang hari pulang dan tidur dalam damai. Tidak begitu penting apakah mereka mempunyai sedikit atau cukup makanan. Orang kaya khawatir tentang kekayaannya dan tidak dapat tidur. Ada hal yang menyedihkan yang aku lihat di dalam hidup ini. Orang menyimpan uangnya untuk masa depan. Dan kemudian sesuatu yang buruk terjadi dan mereka kehilangan segalanya. Jadi, mereka tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada anak-anaknya. Kita datang atau pergi tidak membawa apa-apa. Orang datang ke dunia tanpa membawa sesuatu. Dan apabila mereka mati, mereka pergi tanpa membawa sesuatu. Mereka mungkin bekerja keras untuk memperoleh sesuatu. Tetapi mereka tidak dapat membawanya apabila mereka mati. Sangat sedih bahwa manusia meninggalkan dunia ini sama seperti mereka datang. Jadi, apa yang diperoleh orang dari berusaha menangkap angin? Mereka hanya mendapat hari-hari yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Pada akhirnya, mereka kecewa, sakit, dan marah. Nikmatilah pekerjaanmu. Aku telah melihat hal yang paling baik yang dapat dilakukan orang. Orang harus makan, minum, dan menikmati pekerjaannya selama masa hidupnya yang singkat di bumi. Allah telah memberikan hari-hari yang sedikit ini kepadanya. Dan itu semua yang dimilikinya. Jika Allah memberikan kepada beberapa orang kekayaan, tanah, dan kuasa untuk menikmatinya. Mereka harus menikmatinya. Mereka harus menerima miliknya dan menikmati pekerjaannya. Itulah pemberian Allah. Orang tidak mempunyai banyak tahun untuk hidup. Jadi, mereka harus mengingat hal-hal itu seumur hidupnya. Allah membuat mereka sibuk dengan pekerjaan yang disukainya. Allah membuat mereka.